Dikawal di laut dan udara kapal tanker Iran tiba di Venezuela kapal tanker berbendera Iran Fortune tiba di perairan Venezuela dengan membawa 45,5 juta galon bensin dan produk terkait kedatangan kapal ini untuk mengurangi kekurangan minyak yang dialami Venezuela yang disebabkan oleh blokade Amerika Serikat kantor berita Venezuela Telesur melaporkan kedatangan kapal tanker Iran Fortune di perairan yurisdiksi Venezuela dengan pengawalan militer Venezuela misi ini berjalan dengan normal kata koresponden Telesur menurut kantor berita itu juga 4 tanker Iran lainnya Petunia, Flores, Vaxon, dan Clavel akan dibawa di Venezuela dalam beberapa jam sebelumnya dilaporkan Jika AS akan mencegah kedatangan tanker-tanker asal Iran beberapa jam sebelum kedatangan kapal tanker Iran Menteri Luar Negeri Venezuela Yorke Areyza berbicara dengan anggota Dewan Urusan Hemisperic Koha tentang efek negatif dari tindakan koersif AS Melalui konferensi video Areyza memberitahu mereka bahwa blokade AS melibatkan tindakan sewenang-wenang dan ilegal terhadap rakyat Venezuela Pekan lalu seorang pecepat senior administrasi Trump anonim mengatakan bahwa pengiriman bahan bakar Iran tidak hanya tidak disukai oleh AS tetapi juga tidak dapat diterima oleh kawasan Kami sedang melihat langkah-langkah yang dapat diambil katanya Meskipun tidak pernah dikonfirmasi oleh pemerintah AS secara serius dianggap oleh Iran sebagai ancaman Teheran kemudian memperingatkan terhadap campur tangan AS dengan perdagangan antar negara-negara berdaulat Memaksa negara-negara untuk mematuhi tuntutan ilegal AS mengancam multilaterisme sebagai dasar hubungan internasional dan menetapkan presiden berbahaya membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita memecah belah bukan menyatukan negara kata Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif kepada Sekretaris Jenderal BPP Antonio Guterres Sebelumnya diberitakan AS mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan tanker Iran ke Venezuela Hal itu ditegaskan oleh putusan permanen Venezuela untuk PBB Samuel Moncada mengungkapkan ancaman yang dilontarkan Washington untuk kapal tanker Iran yang tengah menuju negara Amerika Selatan itu Dalam sebuah tweet Moncada mengatakan Venezuela telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang ancaman penggunaan kekuatan militer oleh AS terhadap kapal-kapal Iran yang membawa minyak ke negara tersebut Hari ini kami mengingatkan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang ancaman penggunaan kekuatan militer oleh AS terhadap kapal-kapal Iran yang membawa bensin yang mengarah ke Venezuela Ini adalah tindakan perang di bawah hukum internasional katanya seperti dikutip dari Sputnik Dalam tweet lain Moncada menegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap tanker melakukan pertengangan bebas dan navigasi antar negara-negara berdaulat adalah kejahatan agresi Bukadilau diperparah oleh fakta bahwa ia bertujuan untuk merampas seluruh populasi dari sarana vital subsisten dan bahwa itu adalah kejahatan permusuhan ia menambahkan Pernyataan itu muncul setelah di Wall Street Junal memutip pecah pada AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan sanksi baru dan langkah hukum lainnya untuk menganggung ekspor minyak Iran ke Venezuela kebijakan ini sebagai tanggapan terhadap apa yang Washington lihat sebagai upaya Teheran untuk membuat terobosan ke Amerika Latin sebelumnya jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mausafi pada akhir pekan lalu memperingatkan bahwa AS mungkin menderita dari akibat yang muncul atas tindakan yang tidak terpikirkan yang bisa dilakukan terhadap tanker bahan bakar Iran yang terkait dengan Venezuela Mousafi mengatakan jika Amerika mengambil tindakan apapun terhadap pergerakan kapal kami yang bebas dan legal mereka akan menghadapi respons tegas kami jika AS tidak menyukai suatu negara ini tidak memberikan alasan apapun untuk mencegah perdagangan legal antar negara membuat mereka dibawah sanksi dan menyebabkan masalah bagi mereka ujarnya Mousafi berbicara setelah Teheran memanggil Duda Besar Swiss yang mewakili kepentingan Washington di Republik Islam itu untuk membajukan protes terhadap dugaan rencana angkatan laut AS untuk mencegat kapal tanker Iran yang tidak secara resmi dikonfirmasi oleh Gedung Putih atau Pentagon berbicara kepada Duda Besar Wakil Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araqci menggambarkan upaya AS untuk melakukan intimidasi untuk mengambat perdagangan internasional sebagai penyalahgunaan hak asasi manusia yang serius dan jelas-jelas sebuah tindakan pembajakan sebelumnya Iran menolak apa yang disebutnya tuduhan tidak berdasar oleh perwakilan khusus AS untuk Venezuela Elliot Abrams yang menyatakan bahwa Teheran memasuk karakas dengan peralatan yang diperlukan untuk memulai kembali kilang negara Amerika Selatan dengan imbalan emas dari cadangan Venezuela Teheran juga menyalahkan Washington karena berusaha menghancurkan ekonomi Venezuela dan menggulingkan Presiden Venezuela Nicholas Maduro yang menunjukkan bahwa tuduhan terkait Iran dibuat hanya sebagai dalih untuk sanksi baru terhadap kedua negara militer Venezuela pun telah bersiap untuk melawan AS di Karibia di bawah komando Presiden Nicholas Maduro militer Venezuela telah menggerakkan rudal buku Rusia dan artileri roket jarak jauh kelepas pantainya di Laut Karibia militer Karakas menyatakan siap untuk melawan pasukan Amerika Serikat di perairan tersebut pengerahan rudal itu dilakukan setelah Washington dilaporkan mengirim 4 kapal perang ke perairan Karibia untuk menghentikan 4 kapal tanker Iran membawa bahan bakar untuk Venezuela Karakas sangat membutuhkan pasukan bahan bakar tersebut di tengah lumpuhnya industri minyak negara sosialis tersebut kami menyaksikan latihan militer di Pulau La Orgila dengan tes sistem rudal yang paling tepat untuk pertahanan perairan di pantai kata Maduro dalam konferensi pers dengan para pemimpin militer pulau itu berada sekitar 80 mil di utara daratan Venezuela dan menampung stasiun udara angkatan laut Antonio Diaz kami sedang menguji rudal buku Rusia persisi absolut katanya seperti diketip agensi French Press kami siap untuk apapun dan kapanpun ujarnya merujuk pada kemungkinan konflik dengan militer AS selamat menikmati selamat menikmati